Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading 7 di Aquarius, Sun, Moon & Rising untuk per-reading dari tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Maret 2020. Reading kali ini bersama jaderal ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silahkan di-aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing, oke? Kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya disusun dulu seperti biasa, oke? Oke, jadi ada bottom update, tetap punya kartu, 7 coin. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang ingin meluangkan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan analisa ulang. Di sini kalian ingin melakukan evaluasi, misalnya mungkin sedang ingin melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seseorang ataupun mengenai suatu hal dalam hidup kalian masing-masing. Misalnya mungkin di sini kalian ingin melakukan evaluasi mengenai hubungan asmara, mengenai pekerjaan, dan bisnis yang sedang kalian lakukan selama ini. Mungkin akhir-akhir ini beberapa dari kalian sedang merasa down sekali ataupun merasa stuck mengenai suatu hal. Oleh sebab itu dengan kartu 7 coin, di sini kalian lagi fokus, berhenti sebentar untuk melakukan evaluasi ulang. Mungkin di sini kalian ingin melakukan rencana baru, menyusun rencana baru untuk memperbaiki suatu hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Untuk memperbaiki suatu hal menuju kondisi yang lebih baik lagi. Terus bawahnya ada kartu 3 coin. Mungkin beberapa dari kalian sedang melakukan evaluasi mengenai bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan selama ini. Terus di bawahnya ada kartu 6 coin juga. Jadi artinya di sini kalian akan mendapatkan sebuah bantuan ataupun dukungan dari orang-orang terdekat. Misalnya mungkin mendapatkan bantuan dari teman, dari keluarga, ataupun dari pasangan kalian untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Emperor juga. Jadi artinya di sini kalian akan berhasil mengendalikan situasi rumit yang sedang terjadi akhir-akhir ini menuju kondisi yang lebih baik lagi dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu The Hangman. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru. Bisa mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Di sini kalian bisa berpikir lebih jernih kembali. Dikarenakan ada sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru yang sedang kalian dapatkan. Misalnya mungkin mendapatkan sudut pandang mengenai pasangan, mengenai teman. Bisa juga bagian lain mungkin mendapatkan sudut pandang mengenai bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan selama ini. Dengan kartu tujuh koin mungkin di sini kalian sedang berhenti sebentar untuk melakukan sebuah evaluasi ulang. Sehingga nantinya mungkin di sini kalian akan berhasil mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru. Mengenai sesuatu hal dalam hidup kalian masing-masing. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif dalam minggu ini. Ada suatu hal yang sangat bagus sekali yang sedang kalian alami. Misalnya mungkin sedang mengalami perubahan positif dalam keuangan. Kondisi keuangan juga lebih stabil dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Terus bagian lain mungkin sedang mengalami perubahan positif di tempat kerja. Sosona pekerjaan mungkin lebih kondusif dibandingkan minggu-minggu sebelumnya misalnya. Jadi intinya ada sebuah perubahan positif yang sedang kalian alami untuk minggu ini. Ya nantinya mungkin perubahan positif tersebut nantinya akan memberikan sebuah opsi dan pilihan untuk kamu dengan kartu 7 cawan di sebelahnya. Di sini kalian sedang memiliki cukup banyak opsi dan pilihan yang tersedia. Dikarenakan ada sebuah perubahan positif yang sedang kalian alami. Akan tetapi dengan kartu 7 cawan sepertinya di sini kalian sedang merasa bingung sekali dalam menentukan kira-kira mana opsi yang tepat untuk kalian seperti apa. Jadi sarankan sekali ketika kamu merasa stuck ataupun merasa bimbang, ragu, merasa bingung, disarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Ketika kalian ingin mengambil keputusan penting. Walaupun memang ada sebuah perubahan positif yang sedang kalian alami di sini. Yang nantinya mungkin akan memberikan cukup banyak opsi dan pilihan bagi kalian dalam minggu ini. Dan dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, disarankan sekali untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika kalian merasa bingung sekali dalam menentukan pilihan yang tepat untuk kalian. Seperti apa dalam minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu 10 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami sebuah tekanan berat yang cukup menguras energi kalian. Di sini kalian merasa tertekan sekali dalam minggu ini. Misalnya mungkin sedang mengalami tekanan dalam hubungan asmara, mengalami tekanan dalam keuangan, bagian lain mungkin sedang mengalami sebuah tekanan berat di tempat kerja. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar. Soalnya dengan kartu 10 tongkat di sini kalian merasa down sekali. Dikarenakan ada suatu hal yang membuat kalian berat sekali. Berat dan tertekan untuk minggu ini. Dan dengan kartu The Lavers di sebelahnya, di sini kalian ingin menyelesaikan tekanan berat tersebut dengan cara mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Soalnya dengan kartu The Lavers di sini kalian ingin mengambil keputusan penting dengan cara mensortir terlebih dahulu beberapa pilihan yang tersedia untuk mengurangi ataupun untuk menyelesaikan tekanan berat yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing. Oleh sebab itu dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, disarankan untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru. Ketika kalian merasa stuck, ataupun ketika kalian merasa mengalami sebuah tekanan berat. Jadi sarankan sekali untuk melihat segala sesuatu dengan menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Supaya kalian bisa menarik kesimpulan yang baru terhadap masalah tersebut nantinya untuk minggu ini. Terus bagian lain kemungkinan dengan kartu 10 tongkat di sini kalian merasa berat sekali, berat untuk mengambil keputusan penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ada sebuah keputusan penting, tetapi dengan kartu 10 tongkat kalian merasa berat sekali untuk melakukan untuk mengambil keputusan tersebut nantinya dalam minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar. Terus di sebelah sini kita punya kartu 3 cawan. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang menutup diri dengan kartu 4 coin di sebelahnya. Di sini kalian merasa sedang menutup diri ataupun kurang fleksibel ketika berbicara, berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah, pasangan, dan teman-teman kalian. Jadi sarankan sekali untuk lebih terbuka dengan mereka untuk mengurangi ataupun untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang-orang terdekat kalian dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu 5 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang terlibat dalam sebuah kompetisi persaingan. Misalnya mungkin sedang mengalami persaingan dalam bisnis, persaingan di tempat kerja. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Bagian lain kemungkinan dengan kartu 5 tongkat di sini kalian sedang mengalami sebuah perdebatan argumen, konflik dengan seseorang. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain, khususnya dalam minggu ini. Akan tetapi dengan kartu king of wands di sebelahnya, mungkin di sini kalian tetap bersemangat. Soalnya kartu ini melambatkan seseorang yang sangat bersemangat dan ambisius sekali. Di sini walaupun ada sebuah persaingan ataupun kompetisi, di sini akan tetapi dengan kartu king of wands, di sini kalian akan tetap bersemangat dalam menghadapi persaingan apapun nantinya untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus dengan kartu the hangman sebagai tema utama, di sini kalian perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru. Ketika kalian terlibat dalam sebuah kompetisi persaingan, bisa juga mungkin di sini kalian perlu untuk melihat segala sesuatu dengan menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ketika kalian sedang mengalami konflik perdebatan argumen dengan orang lain dalam minggu ini. Konflik dengan pasangan, konflik dengan seseorang yang di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Jadi intinya dengan kartu tujuh koin, di sini kalian sedang meluangkan waktu sendirian untuk melakukan evaluasi ulang penilaian terhadap seseorang ataupun penilaian mengenai suatu hal, misalnya mungkin terhadap bisnis ataupun pekerjaan yang sedang kalian lakukan selama ini dengan kartu tiga koin. Beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah bantuan dan dukungan dengan kartu enam koin dari orang-orang terdekat kalian. Terus bagian lain dengan kartu will fortune sepertinya ada sebuah keberuntungan dan perubahan positif yang sedang kalian alami di sini. Walaupun memang dengan kartu tujuh cawan di sebelahnya di sini kalian merasa bingung sekali. Bingung dalam menentukan kira-kira pilihan yang tepat untuk kamu seperti apa dalam begini. Jadi serangka sekali untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Terus bagian lain dengan kartu the lovers kalian ingin mengambil keputusan penting untuk menyelesaikan sebuah tekanan berat yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Terus bagian lain dengan kartu empat koin di sini kalian cenderung menutup diri dari keluarga, dari pasangan, dari teman-teman. Bahkan mungkin di sini kalian agak sedikit kurang fleksibel dalam berbicara, berkomunikasi dengan mereka. Jadi perlu untuk lebih terbuka di sini. Terus bagian lain dengan kartu lima tongkat mungkin ada sebuah konflik perdebatan sedang kalian alami. Bisa juga mungkin ada sebuah kompetisi, persaingan. Persaingan dalam bisnis, persaingan dalam pekerjaan. Bisa juga mungkin bagian lain di sini kalian sedang mengalami persaingan ketika ingin memperebutkan seseorang yang sedang kalian sukai akhir-akhir ini. Khususnya bagi yang sedang single saat ini. Jadi serangkan kalian untuk berhati-hati. Dengan kartu empat koin mungkin beberapa dari kalian sedang menantikan suatu kabar berita. Misalnya mungkin sedang mengharapkan sebuah berita dari pasangan, dari keluarga, ataupun bahkan dari teman-teman kalian untuk minggu ini. Dengan kartu king of wands di sini kalian cenderung memiliki ambisi besar, semangat tinggi untuk mencapai target dan tujuan kalian. Target dalam pekerjaan, target dalam penjualan misalnya, bagi yang sedang menjalankan usaha saat ini. Jadi serangkan kalian untuk selalu bersabar dan tetap semangat dalam minggu ini. Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.